Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Oke di video kali ini Jalan SN akan bagikan ke teman-teman penyebab kartu ATM terblokir dan cara untuk mengganti PIN kartu ATM Nah sambil lanjut silahkan untuk teman-teman yang baru bergabung like dan subscribe-nya Bila perlu dinyalakan loncengnya dan di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang kita tahu Terima kasih Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan masih men-support channel ini setia sampai saat ini saya ucapkan terima kasih Oke lanjut untuk caranya disini teman-teman seperti biasa chip kartu ATM-nya yang kuning ini hadap atas dan posisi depan seperti ini Nah kemudian kita pastikan layar ATM-nya seperti ini jika sudah berubah 3 kali dan kemudian tempat masukkan kartu ATM-nya ini berkedip seperti ini Itu tandanya bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi atau mesin ATM-nya dalam keadaan normal ya Nah teman-teman Oke kita tinggal tunggu proses Nah ini kita diminta untuk memilih bahasa yang ingin kita gunakan sesuaikan saja Oke kemudian di bagian sini kita diminta untuk memasukkan pin ATM-nya Nah disini saya akan coba masukkan atau menyontohkan ke teman-teman dengan memasukkan pin yang salah Nah disini teman-teman bisa lihat kita sudah bisa masuk ke menu penarikan cepat seperti ini Kesalahannya di bagian sini ya teman-teman Banyak dari teman-teman mengira setelah masuk di bagian menu seperti ini Pin yang teman-teman masukkan sudah benar dan bisa melakukan transaksi Sedangkan disini pin yang teman-teman masukkan di awal tadi belum tentu benar Teman-teman harus melakukan transaksi terlebih dahulu baru muncul keterangan pin ATM teman-teman itu benar atau salahnya Oke disini saya akan contohkan dengan melakukan transaksi terlebih dahulu Oke disini saya akan contohkan saja dengan mengelik yang 300 ini ya penarikan Oke kemudian dari rekening tabungan Oke ini teman-teman bisa lihat pin salah input ulang pin anda Kebanyakan dari teman-teman yang kurang yakin kebenaran pin ATM nya ya Tidak memasukkan langsung di bagian sini Tetapi teman-teman langsung menekan cancel di tombol ini Oke tidak meng inputnya langsung di sana Kemudian kartu ATM nya keluar dan Teman-teman masukkan ulang lagi Oke seperti yang saya temukan kemarin seperti ini ya teman-teman Sesuai penjelasannya saya tanyakan pada Salah satu Sobat ya secara langsung disini saya bantu Dan menerangkan penyebab kartu ATM nya terblokir Seperti ini ya teman-teman Nah disini saya akan coba lagi Seperti yang saya temui Menggunakan pin yang salah lagi ya teman-teman Oke langsung saja disini saya akan input pin yang salah Nah di bagian sini tetap sama ya teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Walaupun pin teman-teman itu salah Tetap akan bisa ke menu yang di bagian sini ya Menu penarikan cepat Teman-teman harus transaksi terlebih dahulu Baik itu penarikan atau cek saldo Supaya teman-teman bisa lihat Bahwa Pin yang teman-teman masukkan itu salah atau benarnya Oke disini saya coba menggunakan Pengecekan saldo ya Dengan mengecek saldo seperti ini Oke nah ini dia teman-teman Pin yang saya masukkan lagi salah Banyak dari teman-teman setelah masukkan pin di bagian sini Kemudian salah lagi Meng input ulang pinnya langsung di bagian sini Oke Karena tadi saya sudah salah masukkan pin sebanyak dua kali Jadi jika saya ulangi lagi Disini Akan terblokir ya Untuk teman-teman jika sudah dua kali salah pin Silahkan teman-teman jangan meng input ulang di bagian sini Silahkan teman-teman ulangi besok Jangan ulang input lagi di bagian sini Karena nanti kalau teman-teman ulang input di bagian sini Kemudian terdeteksi salah lagi Kartu ATM teman-teman akan terblokir Itulah kenapa kartu ATM banyak dari teman-teman yang terblokir Karena meng input pin yang salah sebanyak tiga kali dalam sehari Jika teman-teman salah meng input pin sebanyak dua kali Silahkan teman-teman ulangi besok Supaya teman-teman mendapat tiga jatah lagi untuk peng inputan pin Oke jelas ya teman-teman Lanjut disini kita ke cara untuk mengganti pin Oke untuk kartu ATMnya saya sudah ganti Menggunakan kartu ATM yang lain ya Ini warna hitam Sebelumnya tadi berwarna biru Simpedes Sekarang beritama Seperti biasa kita masukkan Chip yang ini Adap atas dan posisi depan Seperti ini Oke Kemudian kita tunggu proses dari ATMnya Oke seperti di awal tadi Silahkan teman-teman pilih bahasa yang ingin teman-teman gunakan Oke saya gunakan bahasa Indonesia saja Kemudian disini Tinggal kita input pin ya Setelah itu Untuk mengganti pin Teman-teman tekan saja ini Menu lainnya ya teman-teman yang ini Pojok kanan paling bawah Kemudian disini sudah tertulis jelas Ke Ubah pin Teman-teman yang ingin mengganti pinnya Tekan saja yang ubah pin ini Di bagian sini Masukkan pin lama anda Maksudnya adalah Pin yang saat ini Kita gunakan ya teman-teman Bukan pin yang sudah kita ganti sebelumnya Atau pin yang sudah lama kita gunakan Maksudnya disini adalah Pin yang saat ini kita gunakan Ya teman-teman Kemudian setelah kita masukkan pin lama Atau pin yang saat ini kita gunakan Disini kita diminta untuk Masukkan 6 digit pin baru Oke Langsung saja teman-teman Masukkan 6 digit pin barunya Tidak boleh sama ya teman-teman Harus berbeda dengan pin yang lama Jika sama nanti gagal Tidak bisa ganti pin Oke harus berbeda Walaupun satu angka Kemudian tinggal teman-teman tulis ulang Pin yang sudah teman-teman tulis tadi Untuk konfirmasi ya Otomatis akan keluar kertas Seperti ini Jika kertasnya tidak keluar Teman-teman perhatikan di layarnya ini Jika ada keterangan berhasil Seperti ini Otomatis ganti pin berhasil Tanpa keluar kertas Disini sudah ada keterangan berhasil Berarti ganti pinnya berhasil ya teman-teman Oke kemudian disini Teman-teman juga bisa lihat Di kertasnya Ganti pin sukses ya Mohon maaf jika kurang jelas Oke teman-teman Sampai disini saja Untuk informasi atau video Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Bila perlu Dinyalakan lonceng dan Di-share ke teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga Tahu apa yang kita tahu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya